Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia Berjumpa lagi dengan Asyahra Studio Channel Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kabar gembira buat kalian semuanya Karena saldo 200 ribu rupiah untuk KPM, PKH, dan BPNT hari ini sudah cair di 12 daerah ini Namun sebelum ke pembahasannya, rekan-rekan semua Sebagai rasa syukur kami kepada Allah SWT dan kepada kalian semuanya penonton setiap Asyahra Studio Channel Kali ini kami akan memberikan giveaway spesial dalam rangka 100 ribu subscriber Jadi kami akan berbagi hadiah, yang total hadiahnya adalah jutaan rupiah Kami mengundang teman-teman semuanya untuk ikut giveaway ini Siapa tahu kalian adalah salah satu yang beruntung Namun ada cara dan syaratnya teman-teman Supaya jika kalian nanti menang, kampang kita hubungi ya Kalian silakan ya tonton video khusus untuk giveaway spesial 100 ribu subscriber ya Yang link videonya sudah ada di deskripsi video ini teman-teman Atau kalian langsung saja klik nama channel ini Kemudian kalian nanti cari ya untuk video khusus giveaway spesial 100 ribu subscriber Asyahra Studio Channel Baik rekan-rekan semuanya ya pada hari ini adalah hari yang gembira ya Terusnya buat kalian KPM PKH dan PNT karena dana atau saldo 200 ribu rupiah Sudah cairkan di wilayah 2 atau di 12 daerah ini Hal ini sesuai dengan instruksi dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin Melalui suratnya yang dikirimkan pada tanggal 22 Maret kemarin Yang ditujukan kepada wilayah 2 Yang ditujukan kepada seluruh pimpinan Bank Himbara ya Baik itu BRI, BNI, Mandiri maupun BTN Dimana inti dari pada surat tersebut adalah instruksi ya Untuk segera setting e-wallet dana sembahkol tahap 1 bulan Maret 2021 Dimana dana tersebut kemarin hari Senin sudah diproses di KPPN pusat ya Dan dengan total penerima ya itu adalah 1.800.000an ya Untuk KPM BPNT di wilayah 2 Jadi rekan-rekan sosial semuanya Kalau dana sudah masuk ke KPPN ya Seperti prediksi kita sebelumnya Berarti dana tersebut sudah siap ya Untuk disalurkan ke bank-bank Himbara atau bank penyalur Dan kemudian akan disalurkan atau akan dicairkan ke KKS Masing-masing penerima atau KPM BPNT di wilayah 2 Jadi rekan-rekan sosial semuanya Kalau dananya sudah diproses di KPPN kemarin hari Senin Berarti hari ini hari Selasa sudah harus disalurkan ke bank-bank Himbara Dan kemudian dari bank-bank Himbara dicairkan ke KKS penerima manfaat BPNT wilayah 2 Untuk tahap 1 bulan Maret Berarti kalau ada tahap 1 nanti bulan Maret ini ada tahap 2 ya Kalau kita melihat ke belakang seperti janji daripada Ibu Menteri Waktu bidato bahwa di bulan Maret ini akan dipercepat pencairan BPNT bulan April Yang artinya mungkin nanti akan ada lagi tahap 2 Untuk pencairan BPNT bulan April di akhir Maret ini Kemudian instruksi yang terakhir dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin Bahwa bank-bank Himbara harus segera menyetting e-wallet ya Artinya apa? Artinya bank-bank Himbara segera menyalurkan dana bantuan BPNT Tahap 1 bulan Maret ini ke masing-masing KKS penerima Jadi rekan-rekan sosial semuanya Untuk kalian KPM BPNT ya di wilayah 2 Hari ini saldo sebesar 200 ribu rupiah sudah masuk ke rekening kalian ya Atau ke KKS kalian masing-masing Dan tentu untuk pencairan dananya Mengikuti kesiapan daripada e-warung di daerah kalian masing-masing Dan untuk lebih jelasnya kalian para KPM BPNT di wilayah 2 Dapat menanyakan kepada pendamping TKSK ya Pertanyaannya teman-teman Untuk wilayah 2 Daerah mana saja ya yang termasuk di dalamnya Jadi teman-teman semuanya Untuk wilayah 2 sendiri itu terbagi jadi 12 daerah Yang pertama adalah D.I.Y. Yogyakarta Kemudian yang kedua DKI Jakarta Kemudian Banten yang meliputi Kabupaten Lebak dan juga Tangerang Selanjutnya Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Barat Bali Kemudian Jawa Tengah Kemudian NTB Dan juga NTT Jadi rekan-rekan sosial semuanya Untuk kedua belas daerah ini Saldo daripada BPNTnya sudah masuk ke KKS masing-masing ya Tentunya untuk KPM BPNT yang sudah valid Untuk data-datanya Dan saya ingatkan kembali untuk proses pencairannya Kalian harus menunggu kesiapan daripada e-warung Di daerah kalian masing-masing Dan untuk informasi wilayah 1 dan wilayah 2 Nanti akan segera kami informasikan juga kepada kalian Kalau sudah ada info dari Kementerian Sosial Baik rekan-rekan semuanya Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh